Podcast Juara, Jabar Pro Bersuara Baik, selamat datang dan selamat bergabung di Podcast Juara, Jabar Pro Bersuara Nah, kali ini kita dapat kesempatan tentunya untuk berbicara, bincang asik ini tentang kasus positif COVID-19 di Jawa Barat Bahu-membahu menangani pandemi Dan tentunya juga hadir di tengah-tengah saya ada Ibu Marion dari Dinkes, Jawa Barat Yang merupakan juga Satgas Penanganan COVID-19 di Jawa Barat Selamat siang dan selamat bergabung, Ibu Marion Selamat siang, Kang, selamat siang, Bapak Ibu semuanya Baik, luar biasa sekali, terima kasih Ibu waktunya sudah bersama-sama kami di sini Menyempatkan di tengah kesibukan Ibu Mungkin sekarang ini pasti banyak banget dicari ya Bu ya Untuk menanyakan seperti apa tentunya pandemi sekarang di Jawa Barat Dan seperti kita tahu Bu, lonjakan kasus positif COVID-19 terjadi pasca libur lebaran di Jawa Barat Tingkat keterisian rumah sakit pun meningkat secara signifikan Termasuk pusat-pusat isolasi rumah sakit dan non-rumah sakit tentunya Nah, sejumlah antisipasi pun diberlakukan Pemda Provinsi Jawa Barat Bersama dengan Pemda Kabupaten Kota Selain meningkatkan kapasitas rumah sakit, rujukan COVID-19 Pembatasan mobilitas pun kembali diperketat ya Bu ya Nah, pertanyaannya untuk Ibu Marion, Ibu Setelah libur lebaran bagaimana kasus COVID-19 di Jawa Barat Bisa dirincikan perbedaan datanya sebelum dan sesudah lebaran Bu? Ya, terima kasih Ini betul-betul satu forum yang berangkali Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk masyarakat Karena saat ini kita sedang diuji Kalau hari ini kita masih lalai Ini bukan tidak mungkin dua minggu ke depan kita masih mengalami seperti ini Dan kalau kita masih mengalami seperti ini Kita akan mengalami juga fase yang berat Di mana pasien kes kita akan bisa kolaps gitu ya Nah, jadi ini memang saya berterima kasih diundang di podcast ini Mudah-mudahan kita-kita yang mengikuti Ini bisa menjadi pencerah untuk masyarakat di sekeliling kita Nah, terkait dengan kasus setelah lebaran dan sebelum Jadi kalau saya melihat kasus terkonfirmasi sebulan sebelum lebaran Jadi saya ambil dari 9 April sampai 12 Mei 9 April sampai 12 Mei itu sebulan lebih ya Sebarang waktunya Itu ada penambahan kasus sebesar 33.876 kasus Wow, banyak banget ya Bu ya Itu sebelum Kang Jadi memang kalau dilihat COVID ini memang masih belum bisa dikendalikan dengan baik Karena kalau kita lihat peran-peran kita sebagai anggota masyarakat juga Ini masih perlu sekali ditingkatkan Kemudian kalau kita lihat tadi satu bulan sebelum lebaran Itu penambahan kasusnya kurang lebih 1.143 per hari 1.143 per hari itu Kalau dirata-ratakan itu cukup tinggi ya Kalau dibagi 27 kabupaten kota di Jawa Barat berarti Kalau dibagi rata itu ada 50 50 per hari 50 per kabupaten kota Nah kemudian setelah pasca lebaran Kita hitung lagi nih Kalau nggak salah lebaran waktu tanggal 13 Mei Tanggal 14 Mei sampai dengan Juni Kita hitung lagi Penambahan kasusnya ada 39.685 Jadi saya hitungnya sampai 16 Juni ya Hari ini sudah tanggal 19 ya 18 Juni Ya saya hitung sampai 16 Juni Jadi ada penambahan 39.685 Jadi kalau dihitung Rata-rata perharinya ada 1.167 per hari Tentunya dibandingkan sebulan dengan sebelum itu Hampir sama ya Tidak begitu beda Nah ini berangkali Berhubungan dengan aktivitas masyarakat Jadi sebelum itu kan sudah masuk dalam bulan puasa Bulan Ramadan Jadi ini memang aktivitas meningkat Terutama kalau sudah namanya Kegiatan-kegiatan mulai dari Berbuka puasa Kemudian aktivitas Kemudian aktivitas Aktivitas Peragamaan Mulai dari Apa namanya Buka puasa Kemudian Carawai bareng ya Bu ya Carawai bareng Banyak sekali Kegiatan-kegiatan yang memang Kadang-kadang membuat Kita lupa Habay Ya itu berangkali Walaupun itu dimulai dari lingkungan yang kecil Lingkungan keluarga Kemudian keluarga besar Bahkan berangkali Apa namanya Meluas ke lingkungan rumah Ya perumahan dan lain-lain Nah Jadi kalau kita lihat Peningkatannya sebelum dan sesudah Itu memang gak beda Sebulan-sebulan kami ambil ya Kalau kita lihat dari Seminggu ataupun dua minggu Dari sebelum Sesudah tahun baru Sebenarnya lebih banyak ini data Peningkatan kasus ketika selesai tahun baru kemarin Jauh lebih besar Ya Tapi Yang kita harus waspadai Sekarang ini banyak yang Masuknya ke rumah sakit itu Yang agak berat Agak berat ya Mungkin punya comorbid kali ya Bu Ya Atau juga Kalau yang masih muda-muda Banyak yang datang itu Sudah memang dalam fasenya itu Yang sudah meningkat gitu Jadi di awal mereka tahu Mereka positif Melakukan isolasi mandiri Tapi kadang-kadang Masih ada juga yang Beraktifitas di luar Padahal dia tahu nih Dia positif ya Dia beraktifitas di luar Nah Tentunya Ini yang menyebabkan Berangkali Kasus-kasus di rumah sakit itu Banyak sekali yang sudah Berat sampai kritis Jadi dia datang itu Berada pada Statusnya meningkat Nah inilah berangkali Yang harus kita Edukasi ke masyarakat Ketika mereka positif Ini harusnya Melakukan isolasi Tidak lagi beraktifitas Kemana-mana Tidak lagi kontak Dengan anggota keluarga yang lain Kalau memungkinkan di rumah Tolonglah kontak dengan Istri, suami, orang tua Atau anak Ini benar-benar diperhitungkan Baik jarak Durasi Ventilasi Ini harus diperhitungkan Jadi Banyak hal Memang Yang kita dapatkan saat ini Peningkatan kasus Ini sangat berhubungan Dengan perilaku kita Baik perilaku sebelum sakit Maupun perilaku sesudah sakit Ini kah Jadi Ujian untuk kita Ini hari ini Mudah-mudahan Kalau kita bisa berhasil Ngerem Ngerem Saat ini Kita Kembali Kembali dengan 5M Kita yang ketat Mudah-mudahan Ini bisa kita Tic-nya itu bisa kita Potong gitu loh Jangan sampai Mudah tic-nya sekarang Jangan ada Apalagi tic yang lain lagi Ini kita potong langsung Sehingga tidak ada lagi Yang meninggal Ataupun yang sakit Sakit terutama yang Memerlukan alat-alat Yang lebih Banyak Di rumah sakit Itu yang kita Harapkan Bisa dikurangi Terus-menerus Sampai Kita dapatkan Memang Angka kesembuhan Kita yang cukup meningkat Demikian kan Dan tampaknya Mungkin ini adalah Keputusan yang tepat Mungkin ya Bu Jawa Barat Mengerem Dengan adanya Bandung Siaga 1 Di Bandung Raya ini Mungkin beberapa Dibatasi Untuk mobilitas Seperti itu Jadi Pak Gubernur Melihat Kurangkali ya Ini kalau Enggak direm Nampaknya Akan sulit Akan sulit Kita menekan Sementara Tekanan Ke fasilitas Kesehatan Sudah cukup berat Cukup berat ya Kalaupun kita Melakukan Rujukan Ke kabupaten Di luar Bandung Raya Itu juga Belum tentu Bisa menampung Karena Mereka juga Sudah mulai Meningkat Jadi kalau dilihat Semua kabupaten Kota meningkat Jarud Meningkat Kalau kita lihat Bodebek Meningkat Hanya Berangkali Kapasitas Pasien cash Di Bodebek Itu lebih besar Rumah sakitnya Lebih banyak Yang kelas B Rumah sakit Yang kelas B Banyak Kemudian Kalau dibandingkan Kita di Bandung Raya Ini banyaknya Ini yang di Kota Bandung Tapi Pendukungnya Penyanggahnya Ini yang Bandung Raya Kocimahi KBB Kabupaten Bandung Sumedang Itu gak Sebanyak Penyanggah Yang di luar Bodebek Jadi kalau Bodebek Itu kan kuat Banyak Nah Di penyanggahnya Lagi Kerawang Itu kuat Kabupaten Bekasi Itu kuat Jadi Ini berangkali Hal-hal Yang harus kita Inikan Yang harus kita Kuatkan Kita berharap Kasusnya Gak menambah lagi Amin Itu harapan Kita semua Ya Bu Ya Nah Bu Marion Bagaimana sih Antisipasi Jawa Barat Terutama dalam Memperkuat Pasien cash Yang pertama Kita sudah Membuat Surat edaran Dari Dinas kesehatan Supaya rumah sakit itu Meningkatkan kapasitasnya 30-40% Ya Jadi refocusing Ruangan-ruangan Yang melayani Pasien-pasien Non-COVID Kemudian refocusing Tenaga-tenaga Yang melayani Non-COVID Itu Untuk dibuka Ruangan COVID ini Sebanyak-banyaknya Ya Kenapa saya bilang Sebanyak-banyaknya Karena ini Penambahan Satu ruangan Penambahan Satu tempat tidur Ini dampaknya Cukup besar Ya Terutama untuk Sumber daya manusianya Karena yang Merawat Pasien COVID ini Haru Apa ya Butuh Tenaga-tenaga Yang memang Kompeten Di bidangnya Apalagi Kalau masuk ke ICU Yang megang Peralatan Di ICU itu Itu orang-orang Yang sudah dilatih Memakai Memakai alat Kemudian dilatih Karena satu pasien Itu memerlukan Satu perawat Yang terus Melakukan Pengantauan Terhadap Status Kesehatannya Jadi kesulitan Kita Ketika menambah Satu ruangan Kita butuh Perawat yang banyak Ataupun dokter yang banyak Untuk mengikuti Pasien tersebut Nah itu kebijakan Yang pertama Menambah Tempat tidur Kedua Menambah Sumber daya manusia Ketiga Kita lihat lagi Alat-alatnya Cukup enggak Tahun lalu Ketika Pertama kali COVID Kita sudah memberikan Banyak Ke rumah sakit Ada ventilator Kita Waktu itu Minta ke Singapura Ke Temasek Ada juga Kita minta Ke ITB Waktu itu ITB membuat Ventilator Kita Distribusikan Ke rumah sakit Tidak melihat Pemerintah Atau swasta Semua yang Merawat COVID Kita berikan Kemudian tentunya Ada pendukung-pendukung Lainnya Logistik lainnya APD Bahan medis Habis pakai Itu harus Dipasilitasi Jadi Kita memperkuat Pasien kes itu Yang pasti Dengan penambahan Tempat tidur Yang pasti Sumber dayanya Juga kita Kita sediakan Saat ini Pempo sudah Menyediakan Seperti kemarin Ada 40 Untuk rumah sakit Alisan Sekarang Lagi diidentifikasi Ada beberapa Pempo kas-kas Juga yang akan Dibantu Jadi Bukan hanya Rumah sakitnya Termasuk Laboratoriumnya Termasuk Bukan tenaga medisnya Saja Juga tenaga pendukung Tenaga pendukung Yang mana Yang meng-input data Ternyata itu Perlu juga Karena datanya Harus real time Jadi Inilah Apa namanya Dampak dari COVID ini Cukup besar Bagaimana kita harus Memperkuat Sistem kesehatan kita Memperkuat Dari sisi input Dari sisi proses Supaya outputnya Bisa terukur Outputnya apa Angka kesembuhan kita Angka kesembuhan kita Morbiditas Morbidity rate-nya Case fertility rate-nya Itu yang jelas Harus turun Angka kematiannya Harus turun Angka kesembuhannya Harus meningkat Itu output kita Nakesnya juga Sehat Ini salah satu Angka Yang harus kita Capai Dalam pengendalian COVID ini Baik Bu Marion Beberapa waktu yang lalu Puspa sudah Dilaunching ya Bu ya Oleh Pak Gubernur juga Nah Bagaimana kontribusi Puspa terhadap Pak Jankes Mungkin yang tadi Ibu ceritakan Ya Nah Ini teman-teman Yang dari Puspa Puspa kan Itu teman-teman Saudara-saudara kita Yang mengerjakan Fungsi-fungsi Kewenangan Puspa Semar Ya Tentunya Bukan berarti Kalau Puspa ini Berbeda dengan Maksudnya dalam tugas Pokok dan fungsinya ya Berbeda dengan Puskesmas yang lain Sama Tapi Tenaga Puspa ini Dalam Apa namanya Dalam urayan tugasnya itu Memperkuat Selama ini Puskesmas yang Sudah berjalan Jadi misalnya Jadi misalnya Di dalam Puskesmas Apa yang saya bilang Di Kabupaten Bogor Ya Puskesmas Puspa Bogor ini punya Kasus yang tinggi Nah Mereka akan Menguatkan Di kontak Tracingnya Di testingnya Perujukan dari Pasien-pasien Dari FKTP Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama Bagaimana Mereka membuat Apa namanya Ruang-ruang Isolasi Di masyarakat Ini motornya Jadi Puspa itu Memperkuat Dan Sampai saat ini Mereka sudah Melakukan itu Sama-sama Dengan Tim Puskesmas Yang ada Di dalam Puskesmas Tersebut Jadi Ini yang Kami juga Memantau Puspa ini Bukan berarti Eksklusif Tapi dia sama Dengan yang lainnya Cuma bedanya Apa Dengan adanya Tenaga Puspa ini Mereka Lebih fokus Memperkuat Puskesmas Dan juga Berangkali Fokus Di dalam Melakukan Kegiatan-kegiatan Terutama Untuk pengendalian COVID-19 Baik Baik Bu Marion Kalau boleh tahu Bu Jumlah pusat Isolasi Dan rumah sakit Darurat Di Jawa Barat Ini berapa Kalau Pusat Isolasi Ada Kurang lebih Ini ada Di 21 Kabupaten Kota Jadi Kalau Kurang lebih Ada 40 Pusat Isolasi 40 Pusat Isolasi Ada Di 21 Kabupaten Kota Yang Kutunya Lagi Nggak Ada Karena Sudah Sempat Ditutup Misalnya Kabupaten Bekasi Mereka Punya 3 hotel Misalnya Hotel Citrain Hotel Ibis Style Cikarang Hotel Ibis Style Kemarin Kemarin Berapa Bulan Yang Lalu Kita Punya Tiga Rumah Sakit Darurat Stadion Candra Baga Itu Kepunyaan Kota Bekasi Kemudian Rumah Sakit Darurat Kota Bogor Ketiga Rumah Sakit Darurat Secapa Secapa Ini Masih Beroperasi Karena Waktu Itu Kita Melihat Mengantisipasi Untuk Ada Lonjakan Kasus Kita Tidak Akan Menutup Kalau Yang Dua Lagi Memang Ini Kota Bogor Wali Kota Bogor Dan Wali Kota Bekasi Kalau Secapa Ini Itu Ditetakkan oleh SK Gubernur Kita Tidak Akan Menutup Karena Kita Mengantisipasi Saat Ini Kasus Belum Bisa Kita Kendalikan Dengan Baik Jadi Ada Empat Pusat Isolasi Dan Satu Rumah Sakit Darurat Ini Adalah Yang Discapa Itu Ya Bu Bagaimana Mengkategorikan Pasien Misalkan Pasien A Bisa Isoman Atau Dirujuk Ke pusat Isolasi Dirujuk Ke rumah Sakit Atau Dirujuk Ke rumah Sakit Darurat Ya Tentunya Semua Yang Positif Kita Harapkan Ini Sebenarnya Halurnya Itu Bisa Datang Ke puskesmas Dulu Atau Kontak Ke puskesmas Jadi Langkah Langkah Yang Pertama Ya Datang Ataupun Tidak Datang Bisa Melalui Sekarang Nomor-nomor Kontak Yang Ada Di Puskesmas Mereka Melakukan Video call Untuk Menyampaikan Kondisi Kesehatannya Nanti Dokter Itu Akan Menilai Menilai Ini Sebenarnya Pasien ini Cocoknya Kemana Kita Harus Lihat Kalau Memang Dia Tanpa Gejala Sama Sekali Ya Gak Apa-apa Isolasi Mandiri Yang Penting Rumahnya Bisa Sesuai Jadi Misalnya Kalau Rumahnya Tidak Begitu Besar Ada Keluarga Yang Agak Lebih Banyak Berangkali Tidak Layak Untuk Isolasi Mandiri Di Rumah Jadi Nanti Puskesmas Akan Memandu Idealnya Seperti Ini Nah Kemudian Untuk Yang Sakit Ringan Jadi Dia Positif Sakitnya Ringan Paling Batuk Pilek Berangkali Atau Demam Tidak Lebih Dari 38,5 C Nah Itu Biasanya Diinikan Ke Pusat-pusat Isolasi Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Di Itu Juga Ada Tenaga Kesehatan Jadi Apa Ya Namanya Bisa Dinilai Dipantau Terus Sampai Sembuh Nah Tentunya Kalaupun Ada Yang Tadi Harus Isolasi Mandiri Itu Harus Juga Memang Diperiksa Terus Menurus Oleh Dokter Ataupun Dipantau Jadi Tidak Berarti Sudah Disuruh Isoman Udah Lepas Dari Pemantauan Idealnya Tidak Begitu Harus Tetap Sampai Sembuh Mereka Itu Dalam Pemantauan Tenaga Kesehatan Kemudian Ada lagi Kalau sakit Tadi ringan Ini sedang Sedang Jadi Mulailah Agak Demam Kemudian Agak Sesak Tapi belum Sampai Sesaknya Agak berat Ini bisa Ke Rumah Sakit Darurat Dianggap Orang Kus Kesmas Melihat Ini Nampaknya Situasinya Agak Meningkat Misinya Udah Rujuk Ke Secapa Contohnya Atau Ke BPSDM Nah Ini Hal-hal Yang Harus Diketahui Itulah Sebabnya Pasien Ini Harus Punya Kontak Harus Tetap Kontak Dengan Tenaga Kesehatan Banyak Beberapa Pasien Kami Lihat Mereka Kontak Ketika Sudah Berat Jadi Ini Yang Sulitnya Kalau Udah Datang Berat Mau Masuk ICU ICU Penuh Tentunya Akan Ada Dampak Dari Misalnya Meninggal Seperti Itu Nah Ini Yang Harus Kita Minimalisir Nah Kalau Kejarannya Berat Seperti Apa Ya Itu Udah Pasti Di rumah Sakit Ini Harus Jadi Kalau Saya Menyampaikan Kepada Masyarakat Kalau Memang Sudah Enggak Enak Sudah Mulai Sesak Jangan Ragu Lagi Udah Datang Datang Aja Ke rumah Sakit Tapi Sebelum Ke rumah Sakit Memang Kita Harus Tegah Dulu Jangan Sampai Jatuh Ke Dalam Gejala Yang Berat Ya Gak Mudah Kalau Mencari Rumah Sakit Sekarang Ini Kita Pinginnya Ada yang Pingin Oh iya Saya ingin Ke rumah Sakit Ingin Kamarnya Sendiri Ingin Kamarnya Sekamar Paling Banyak Dua Sekarang Gak Bisa Milih Lagi Gak 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 Bisa Jadi Makanya Yang Paling Penting Adalah Ketika Kita Tahu Positif Kita Segera Kontak Kena Kes Jadi Bisa Diberikan Obat Dan Lain Lain Untuk Mencegah Ini Jatuh Ke Stadium Yang Lebih Lanjut Baik Bu Saya pun Masih Penasaran Bu Antara Pelayanan Rumah Sakit Yang Biasa Dan Rumah Sakit Darurat Pelayanan Seperti Apa Apakah Berbeda Kalau Pelayanan Itu Secara Umum Tidak Beda Dibedakan Hanya Tingkatan Pelayanannya Jadi Kalau Tingkatan Kalau Yang Namanya Rumah Sakit Yang Ada Sekarang Yang Tidak Darurat Pasti Yang Namanya Rumah Sakit Itu Lebih Lengkap Lebih Lengkap Itu Pasti Dia Punya ICU Rumah Sakit Darurat Itu Gak Punya ICU Karena Rumah Sakit Darurat Ini Hanya Merawat Pasien Pasien Yang Sedang Gejalanya Sedang Tidak Merawat Pasien Pasien Yang Gejalanya Berat Sampai Kritis Tadi Penempatan Alat-alat Itu Juga Tidak Bisa Sembarangan Jadi Ini Bedanya Salah Satunya Jadi Menyangkut SDM Sarana Prasarana Kemudian Kalau Obat-obatan Sama Itu Tidak Beda Pelayanan Juga Sama Jadi Kalau rumah sakit Darurat Melayani Yang ringan Sampai Sedang Itu Batasannya Kalau rumah sakit Yang biasa Bukan darurat Itu Kita harapkan Melakukan Pelayanan Dari sedang Sampai Pritis Kalau yang ringan Tidak usah Masuklah ke rumah sakit Sayang Ruangannya Ruangannya Untuk yang Sedang Sampai Berat Sampai Kritis Itu Perbedaannya Jadi Kalau untuk Pelayanan Dan Obat Sama Cuma Tergantung Dari Ketersediaan Dari Sumber Daya Lainnya Sampai Sedang Boleh Di rumah sakit Darurat Kalau Berat Berat Kritis Udah Tidak Boleh Lagi Wujud Langsung Bagaimana Wargi Jawa Barat Ibu bisa Mengetahui Untuk Keterisian Atau Ketersediaan Rumah sakit Atau Pusat Isolasi Sebenarnya Kita di Pico Bar Ada Dashboard Dashboard Menunjukkan Keterisian Rumah sakit Kita Tapi Memang Sekarang Ini Lagi Hektik Apalagi Yang datang Itu Udah Dalam Keadaan Tadi Berat Sampai Kritis Nah Dan Ini Dashboardnya Tidak Real Time Pasien Pulang Langsung Tahu Dan Ketika Untuk Masuk Itu Juga Perlu Screening Screening Oleh Dokter Ataupun Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Screening Di Paskes Jadi Sebenarnya Saat Ini Memang Kita Tidak Bisa Kalau Sistemnya Anta Rumah Sakit Adakan Namanya Sistem Rujukan Terintegrasi Jadi Kalau Ada Tadi Puskesmas Mau Kirim Pasien Di Wilayahnya Ada Yang Isoman Tiba-tiba Ada Peningkatan Kondisi Kesehatan Itu Puskesmas Akan Akan Menanyakan Sistem Sistem Di Dalam Sistem Itu Banyak Rumah Sakit Mereka Akan Menjawab Kami Punya Ruangan Yang Dikehendaki Misalnya Ruangan ICU COVID Juga Cepat Update Untuk Keterisian Mungkin Ya Bu Ya Betul Apalagi Kini Kadang-kadang Sekarang Ini kan Diharapkan Pasien Itu Datang Melalui Sistem Rujukan Antar Pas Pas Saya Bilang Kalau Datang Udah Sesak Dari Rumah Kan Gak Mungkin Rujuk Merujuk Pasien Ada Yang Langsung Datang Ke IGD Pasien Yang Bawa Mobil Langsung Datang Sampai Di IGD Dia Lemas Di Dalam Mobil Jadi Maksud Saya Apa Ya Semua Itu Respon Yang Didahulukan Respon Terhadap Penanganan Pasien Itu Sudah Dilakukan Oleh Rumah Sakit Jadi Kalau Dalam Keadaan Normal Berangkali Bisa Tadi Sistemnya Rujukan Antara Pasien Tapi Kadang Melihat Respon Tim Harus Cepat Sementara IGD Mereka Harus Melakukan Apa Namanya Pengobatan Perawatan Pasien Belum Lagi Yang Datang Itu Berangkali Memang Didahulukan Nanti Kalau Udah Agak Situasinya Normal Kasusnya Mulai Melandai Sedikit Itu Boleh Pakai Baik Bu Sekarang Kita Berbicara Tentang Vaksinasi Apa Kabar Vaksinasi Di Jawa Barat Vaksin Kita Alhamdulillah Kita Terus Menggenjot Meningkatkan Capupan Dari Vaksin Kita Saya Lihat Dulu Data Kita Sampai Dengan Kemarin Data Vaksinasi Ini Sudah Berpisar Bapain Ya Sebentar Jadi Target Kita Sampai Di Tahap Dua Ini 6,7 Juta Jiwa Jadi Kalau Total Enggak Melihat Kriteria Jadi Total Mulai Dari Nakes Pelayanan Publik Lansianya Kita Total Sudah 38,56 Atau Kurang Lebih 2,6 Juta 2,7 Yang Sudah Kita Vaksin Kenapa Kita Rendah Nampaknya Presentase Jawa Barat Itu Sasarannya Cukup Besar Jadi Kalau Dipresentase Memang Denominatornya Cukup Besar Jadi Kalau Persen Kita Dengan Persen Provinsi Lain Beda Terima Nah Kalau Kita Lihat Lagi Kalau Nakes Nggak Usah Kita Ulas Sudah Cukup Baik Angkanya Jadi Atas 100% Lansia Lansia Ini Yang Harus Kita Lihat Ini Baru 12% Kita Harapkan Lansia Ini Terus Kita Bisa Tingkatkan Untuk Pelayanan Publik Alhamdulillah Kita 87% Dan Hari Ini Juga Kami Menerima Surat Kementerian Kesehatan Bahwa Bodebek Dan Bandung Barat Itu Boleh Memulai Untuk Usia Di 18 Tahun Jadi 18 Tahun Jadi Kita Sedang Menusun Bagaimana Nanti Apa Kegiatan Ini Bisa Berjalan Tentunya Dengan Cepat Dan Aman Tidak Ada Perumunan Karena Antusiasme Orang Di Jawa Barat Terhadap Vaksin Cukup Baik Jadi Bagaimana Kita Bisa Menjalankan Yang 18 Tahun Ini Vaksin Tapi Tidak Penggerakannya Itu Diharapkan Tidak Berdampak Kepada Perumunan Nah Jadi Kita Sedang Menyiapkan Untuk Daerah Bodebek Dan Bandung Raya Skenario Skenarionya Tentunya Pasti Penyuntikannya Nanti Di Vaskes Kemudian Di Sentra Sentra Vaksinasi Dan Kita Didukung Penuh Oleh TNI Kodang Tiga Siliwangi Kodang Jaya Kemudian Kolda Jabal Dan Kolda Metro Dan BPPD Dan Sakol PP Luar biasa Kolaborasinya Bu Ini Bu Hebat Karena Kalau Enggak Gitu Enggak Cepat Kita Pasar Sangat Jawa Barat 33 Juta Lebih Sampai 34 Juta Yang 18 Tahun Ke Atas Jadi Jauh Effort Kita Lebih Besar Dibanding Provinsi Lain Kalau Kalau Kerja Sendiri Enggak Akan Bisa Ini Harus Kolaborasinya Cukup Kuat TNI Polisi BPBD Satpol PP Swasta Semua Ini harus Bisa Ikut Kalau Kita Enggak Dibantu Angka-angka Yang saya Sebutkan Tadi Enggak Bisa Terutama Semua Elemen Membantu Semoga Cepat Untuk Vaksinasinya Dan Semuanya Berata Di Semua Daerah Tidak Bandung Raya Dan Bodebek Tapi Daerah-daerah Lain Juga Jawa Barat Jadi Intinya Kita Juga Mengukur Ketersediaan Vaksin Kita Melakukan Misalnya Di Bandung Ini Ada Berapa Yang Daerah Zona Merah Ataupun Zona Yang Berisiko Tempat-tempat Penduduknya Yang padat Itu Diduankan Nanti Bertahap Jadi Masyarakat Tidak Kebagian Pasti Kebagian Karena Kita Juga Memperhitungkan Sumber Daya Kita Walaupun Ada TNI Polisi BPBD Satpol PP Swasta Dan lain-lain Kita Mengatur Supaya Tidak Kerumunan Tapi Harus Cepat Tadi Yang saya Bilang Cepat Dan Aman Itu Jadi Cepat 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 Meningkat Tapi Aman Tidak Ada Kebumunan Tidak Oke Baik Bu Marion Dan Ini Perbincangan Ini semakin Menarik Bu Tapi Waktu Yang harus Memisahkan Kita Ini Bu Oke Mungkin Boleh Untuk Wargi Jabar Bu Apa Imbawannya Dari Bu Marion Sebagai Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat Untuk Wargi Jabar Mungkin Bu Untuk Dalam Mengantisipasi Lonjakan Lainnya Mungkin Atau Keterlibatan Masyarakat Mungkin Dalam Apa Vaksinasi Ini Mungkin Ada yang mau Disampaikan Silahkan Bu Ya Pada Semua Wargi Jabar Ya Kita Harus Bisa Bersama-sama Mengendalikan COVID-19 Ini Tidak Hanya Pemerintah Tidak Hanya Satgas Tapi Keterlibatan Masyarakat Ini Yang Paling Penting Ya Kita Berharap Dengan Kebersamaan Mulai Dari Kolaborasi Kita Mulai Dari Pemerintah Swasta Masyarakat Akademisi Kemudian Siapa lagi Kam Apa Lagi ABCGM Ya Bu Ya Itu Hentahelix 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 Bagaimana Apapun Program Pemerintah Ini Yang Harus Didukung Ya Kemudian Apapun Program Pemerintah Masyarakat Itulah Kuncinya Jadi Mudah-mudahan Ya Dengan Kebersamaan Kita Ya Saya Tidak Tahu Masyarakat Sebenarnya Punya Niat Yang Baik Untuk Bisa Mengendalikan COVID-19 Kalaupun Ada Sedikit Sedikit Itu Berangkali Hanya Satu Ini Bunga-bunga Di dalam Ini Jadi Kita Berharap Dua minggu Kedepan Ini Sudah Bisa Relaksasi Kalau Bisa Minggu Depan Ini Sudah Relaksasi Karena Kita Ingin Perekonomian Kita Berjalan Sehat Dan Kita Juga Ekonominya Lancar Itu Yang Paling Pertu Demikian Baik Terima kasih Ibu Marion Sudah berbagi informasi Di podcast Juara Jabar Persuara Dan Tentunya juga Wargi Jabar Terima kasih Sudah bergabung Juga Ini adalah Informasi Yang luar biasa Dari Ibu Marion Siagian Selaku Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat Dan Tentunya juga Nanti kita akan Berbincang kembali Ya Bu Tentang Vaksinasi Tentang yang lain Mungkin Bu Terima kasih Sekali Tentunya Sudah meluangkan Waktu Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Podcast Juara Jabar Pro Persuara